Alhamdulillah, saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Luar biasa, kemarin Anies dapat panggilan polisi. Hari ini Anies raih penghargaan bergensi, dibalik kesulitan ada kemudahan, dibalik ujian ada kemenangan. Topik ini pun jadi trending, mitizen rame-rame jika Anies jadi presiden RI negara akan maju. Laris sekali ya DKI dapat penghargaan. Ya buah dari kesabaran ujian itu hasilnya indah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar Emang rizki anak soleh, rizki tak mungkin tertukar. Sosok cerdas, baik hati, dimanapun pasti selalu diincar. Meski non pencitraan dan non kuar-kuar. Tapi hasilnya selalu membuat kagum serta salut lokal dan luar. Untuk Pak Anies Baswedan, engkau sangat pantas untuk memimpin negeri ini. Pasti akan menggelegar. Pak Anies di saat orang-orang memencimu tanpa alasan yang jelas, ingatlah bahwa Tuhan sangat mencintaimu tanpa syarat. Luar biasa, kemarin Anies dapat panggilan polisi hari ini. Anies dapat penghargaan bergensi. Waduh, Pak Anies kok tiap hari memborong penghargaan terus sih? Gak merasa capek ya, Pak. Jangan diborong sendiri semuanya dong, Pak. Soalnya saya merasa iri, Pak. Tapi Anda sangat keren. Selamat ya, Pak. Tetap berkarya di tengah hujannya cacian dan fitnah. Allah maha kuasa dan tidak ada yang bisa menghentikan kehendaknya. Usai diperiksa polisi, Anies malah raih penghargaan. Tagar tersebut muncul seiring dengan pemberitaan Anies Baswedan yang menjadi imam sholat maghrib saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selasa 17.11.2020. Kemanggilan Anies sendiri untuk mengklarifikasi atas dugaan tindak pidana tidak mematuhi penyelanggaraan kekarantinaan kesehatan saat acara maulid Nabi dan pernikahan anak Habib Muhammad Rejik Syihab. Di pertempuran Jakarta Pusat Sabtu 14.11.2020, ada pun pada rakaat pertama mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu diketahui membaca surah Al-Insira yang berarti kelapangan. Para warganet tanpa bersimpati dengan yang apa dilakukan Anies ini, mereka pun mendoakan agar Anies menjadi pemimpin Indonesia mendatang. Insya Allah, ini cara Allah untuk menyiapkan Anies for Presiden RI 2024. Tulis akun admas view yang seperti dikutip, predaksi Rabu 18.11.2020. Penyak pelajaran yang terkandung dalam surah Al-Insira. Dalam surah tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa dibalik sebuah kesulitan pasti ada kemudahan. Pernyataan itu bahkan diulangi Allah sampai dua kali. Akan tetapi, sebagai manusia tetap harus berusaha dan tidak hanya menunggu keajaiban datang. Surah Al-Insira juga mengingatkan kepada manusia bahwa satu-satunya tempat untuk memohon hanyalah Allah semata. Manusia tidak boleh berharap segala sesuatu selain kepadanya. Kalau kemarin diperiksa di Polda, hari ini Anies menerima penghargaan yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa LKPP RI. Penghargaan ini diapriasi netizen. Anies diibaratkan emas meski coba dibenamkan dalam lumpur, emas tetap emas.